Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal-din Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wasallam ha ajma'in Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha ila Allah Allah Akbar Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Adada kulli harfin kutibu yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka anta al-alim wal hakim Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa al-naf'a wa al-intifa' wa al-mudhakarata wa al-tadhikir wa al-ifadata wa al-istifadah Wa al-hath ala tamasuki bi kitab Allahi Wa sunnati rasulihi wa al-du'a ilal huda wa al-dilala ala al-khair Ibatigha'a wajhi Allahi wa marzatihi wa qurbihi wa thawabbihi min Allahi ta'ala Ga'alal musanifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fi darain Amin Wa'alam anna ba'adha masailika Alati sa'altani anha La yistakimu jawabuhu Bil kitabati wal gawul Bal in tablugh tilka الحala Ta'arif mahi Wa illa fa'ilmuha Min al-mustahilat Liannaha zawqiyah Wa kullu ma yakunu Zawqiyan La yistakimu wosfuhu bil gawul Ka'halawati al-hulwi Wa mararati al-murri La tu'arafu illa bil dhawk Kama hukiyah anna inni nan Katab ila sahibin lahu Arrifni lathat al-mujamahati Kaifatakunu Fakatabafi jawabihi ya fulan Inni kuntu hasibtuka inni nan fakat Wa al-an araftu anna ka inninun wa ahmat Lianna hadhi lathata zawqiyatun In tasil ilaiha ta'rif Wa illa la yistakimu wosfuhu bil qawli wal kitabah Wa alam dan ketahuhilah Anna sesungguhnya ba'dah sebagian Masa ilika pertanyaan-pertanyaanmu Alati sa'altani yang engkau tanyakan kepadaku Anha darinya La yistakimu tidak sempurna Atau tidak bisa Jawabuhu jawabannya Bil kitabah dengan tulisan Wal-kawli dan perkataan Ketika kita belajar Ilmu apapun Pasti Di dalam Apa yang kita pelajari Timbul pertanyaan Yang berhubungan Dengan ilmu tersebut Baik Gambaran yang dekat Ataupun gambaran yang jauh Tergantung Daya tangkap orangnya Di dalam memahami Apa yang diajarkan Orang itu kalau memiliki Kecerdasan Terkadang apa yang disampaikan Dia memahami Dan mendengarkan Lalu dari apa yang dia pahami Muncul Pertanyaan-pertanyaan Yang berhubungan Dengan masalah tersebut Sehingga Ia Butuh Bertanya Orang yang cerdas Bahkan apa yang dia Pertanyakan itu Mungkin Karena Kecerdasannya Butuh Dua tahap Tiga tahap lagi Ia belajar Baru akan sampai Tapi karena kecerdasan Dia sudah sampai Kesana duluan Ada orang yang gak cerdas Dia pinter Pertanyaannya Mungkin berhubungan Hal-hal yang dekat Dengan permasalahan yang disampaikan Ada yang gak cerdas Ada yang gak pinter Dijelaskan gak punya pertanyaan Faham Tapi gak punya pertanyaan Ini gak pinter Gak cerdas Bukan berarti yang faham Itu berarti Oh pinter berarti Enggak Belum tentu Berarti dia ini monoton Apa yang dia dengar Apa yang dia pahami Wis Gak ada disini Pertanyaan Kalau begini Kalau begitu Kalau seperti ini Kalau seperti itu Gak ada Lah ini berarti monoton Lah monoton Ya weh Sedapetnya itu Itu to Kalau kita punya Anak buah Atau orang kepercayaan Kalau dia cerdas Apa yang kita berikan Kepada dia Dari modal Itu akan Ia kembangkan Di luar Apa yang kita pikirkan Mungkin kita berpikirnya Dia akan melakukan usaha Yang ini Yang itu Yang keuntungannya Mungkin sekian Itu kita Sebagai Pemodal Tapi ternyata Yang kita percayai Ini Cerdas Jadi Apa yang dia dapat Modal yang kita berikan Kepada dia Ternyata Menghasilkan Keuntungan Yang di luar Nalar kita Di luar Pemikiran kita Ini karena apa Cerdas Sama dengan Orang yang belajar Tadi Ketika dia cerdas Dia akan mendapatkan Banyak Dari yang sedikit Yang disampaikan Yang diajarkan Dia akan mendapatkan Banyak Jadi pulang itu Ngondol banyak Gak monoton Atau gak Nambah Itu itu aja Tapi bertambah Dari apa yang Dapat Lah pertanyaan itu penting Jangan kita Gak bertanya Apalagi dari sesuatu Yang belum kita pahami Yang kita tidak Mengetahui Apalagi Kalau ditanya Kita asal jawab Resiko Dan itu Bahaya Ini orang Sekitar kita Mungkin menganggap Kita ini Ngerti Daripada dirinya Kenapa Dilihat Ikut ngaji terus Di musolahnya Ada pengajian Ikut Di kampungnya Ada rutinan Ngaji Ikut Di sana Ada ngaji Ikut Lah orang sekitar kita Kanan jiri kita Ini akan menganggap Kita apa Mengerti Sehingga Tidak sedikit Daripada mereka Mungkin karena Menginggap Kita mengerti Bertanya Ya apa Hukumnya Itu pasti Itu yang ikut Apalagi Kalau buat pengajian Yang ikut Aja Ditanya Yang ikut Karena dianggap Orang yang bertanya Tadi ini Dia lebih ngerti Dari aku Karena aktif Dalam ini Apalagi Kalau dia buka Pengajian Pasti ditanya Pertanyaan akan Datang Gimana Kalau seperti ini Ya apa Oleh Pasti itu Lah ketika Kita ditanya Dan kita Tidak mengetahui Jangan Dijawab Jawablah Dengan Wallahu A'lam Karena Jawaban Wallahu A'lam Ini separuh Ilmu Itu Inti Daripada Ilmu Wallahu A'lam Itu Inti Daripada Ilmu Kenapa Inti Daripada Ilmu Iya Karena Dia gak Tahu Dia jawab Wallahu A'lam Berarti Jawabannya 100 Kalau ujian Itu jawaban 100 Kalau dia gak Tahu Jawab Itu berarti Jawaban Yang nilainya Mungkin 2 Atau 5 Jadi Nilai yang Kecil Yang rendah Untuk dia Bukan 100 Nilai yang rendah Kenapa Dia gak Tahu Jawab Dia kurang Ngerti Jawab Berarti Nilainya Itu Rendah Tapi Yang gak Tahu Jawab Nilainya 100 Tapi Kan Orang Gak Faham Ya Kok Aku Duara Kobrok Duara Gak Ngerti Jawab Lu Tambah Keliru Apa Lah itulah yang disebutkan oleh Rasulullah Nanti akan datang suatu zaman itu Mereka gak ngerti ilmu Diangkat menjadi pemimpin Diangkat menjadi ketua Baik itu dalam urusan agama Yang berhubungan dengan agama Masjid Hadrasah Mudin Dan yang lain sebagainya Misalnya Angkat Orang yang bukan Gak ngerti Orang yang gak ngerti agama Akhirnya apa Yang dilakukan Kesalahan dan kesalahan Akad nikah Mempelai perempuan disuruh keluar Disandingkan dengan Mempelai Laki-laki saat akad Nikah Loh Ini berarti menunjukkan kebodohannya Kalau dia pinter Kalau dia ngerti Dia tahu Ini belum mahrum Oco Biarkan tetap di dalam Setelah akad dikeluarkan Kalau dia ngerti Oco Karena masih banyak orang-orang yang bukan mahrumnya Biarkan yang laki aja masuk Seperti itu dia ngerti Itu yang paham Tapi Banyak yang gak ngerti Tapi diangkat Jadi orang-orang yang berhubungan dengan agama Padahal dia gak ngerti tentang Agama Terjadi gak? Terjadi Itu sudah disabdakan oleh Rasulullah Lah mereka-mereka ini Kalau ditanya tentang ilmu Gak mungkin gak jawab Jawab Tapi jawabannya Didasari dengan ilmu Enggak Mereka akan menjawab tanpa ilmu Mereka akan menjawab tanpa ilmu Terbakar Jelas terbakar Jelas terbakar Salah Rawan ini listrik ini Sama dengan agama Rawan Kamu jawab boleh Tiba ini gak boleh Kamu jawab gak boleh Tiba Itu boleh Rawan Sama dengan listrik Rawan Jangan sembahar Dia akan Menjawab tanpa ilmu Lalu Bener Enggak Dalu Dia sesat Dan menyesatkan Jadi dia keliru Dan Menyalahkan orang Menyesatkan orang Akhirnya apa terjadilah Bertambah Akad nikah Yang mempelai perempuan itu Bersandingan dengan laki-lakinya Bertambah Di tempat ini Di tempat itu Oh tambah banyak Tambah Banyak Kenapa Lah itu tadi Ini terjadi Bukan gak terjadi Kita bisa menyaksikan Dan saya tahu sendiri Mudahnya Apa Kauannya yang nyuruh keluar Kauan betul Padahal Sudah diomongi Sama mempelai laki Keluarga sudah iya Datang KUA Kauan betul KUA yang nyuruhlah mereka Beranggapan KUA ngerti Kenapa Urusannya mereka Biasanya Keluar Akad Ini kalau saksinya Saksinya cuma dua Misalnya ini Saksinya cuma dua Dan saksi ini salah satu Bukan mahrumnya Mempelai perempuan Saat akad nikah Dia menjadi saksi Sambil melihat mempelai perempuan Bayang Ayu pinter Loh Dia lihat Ini termasuk fisik Dan itu keluar Dari apa Dari syaratnya kesaksian Syaratnya saksi itu Adamul fiski Tidak fasik Nah itu fasik Loh Kalau itu berarti itu Berarti saksinya cuma satu Akhirnya Saya enggak pernikahan Kalau saksinya satu Enggak Saya saksi harus Dua Lalu kan berarti rawan kan Nah karena itu ketika kita Enggak tahu Jangan jawab Jawaban yang paling benar Dan nilainya seratus Wallahu A'lam Atau misalnya Ya Nanti saya tanyakan Jadilah kotak pertanyaan Bukan kotak surat Bukan kotak amal Tapi kotak Pertanyaan Ada yang tanya Kamu enggak tahu jawabannya Ya nanti saya tanyakan Itu lebih baik Daripada kamu enggak tahu Jawab Lebih baik Ya saya tampung Nanti saya tanyakan Nanti kalau sudah saya Tampung jawabannya Saya jawab Itu lebih bagus Lah tapi ada terkadang Ada terkadang Ilmu Itu Enggak bisa dijawab Mungkin dipertanyakan Tapi enggak bisa dijawab Kalau dijawab Jawabannya itu Enggak tergambar Enggak tergambar Baik itu jawaban lewat perkataan Atau jawaban lewat tulisan Enggak akan mungkin tergambar Enggak akan mungkin tergambar Bagi siapa Bagi yang penanya Jadi tanya tentang A Dijawab Yang ditanya ini Enggak akan mungkin mengerti Enggak akan mungkin mengerti Dijelaskan panjang lebar Enggak akan mungkin mengerti Tulisan Enggak mengerti juga Kenapa Itu pertanyaan Butuh Hasil Bukan butuh jawaban Butuh Hasil Nah disini Imam Muzalim Katakan Yang Sebagian yang kamu tanyakan Kepada kamu Kepada aku Sebagian pertanyaan Yang kamu tanyakan Kepada aku Itu gak cocok Gak bisa Dijawab Dengan ucapan Ataupun Tulisan Akan tetapi Kalau kamu Mencapai Keadaan itu Baru kamu akan Mengetahuinya Nah berarti apa Cobaan Dewi Jadi Apa yang kamu tanyakan ini Aku gak akan mungkin Bisa menjawabnya Sehingga kamu Memahaminya Tapi kamu akan Memahami Kalau kamu mencobanya sendiri Contoh ini Digambarkan disitu Wahillah Dan jika tidak Tidak sampai Keadaan itu Kalau kamu sampai Kamu akan merasakan Akan mengetahuinya Wahillah Dan jika kamu tidak sampai Kepada keadaan itu Maka Mengetahuinya itu Daripada Sesuatu yang Mustahil Kamu bisa Memahami Mengetahui Hal tersebut Itu adalah Sesuatu yang Mustahil Kenapa Kamu tidak sampai Kenapa kok Seperti itu Karena yang Kamu pertanyakan Itu Masalah Zauqiyah Masalah Perasaan Masalah Zauq Rasa Kenikmatan Yang ada Dalam hati Kenikmatan Yang ada Di dalam Hati Sehingga Kamu tanya Aku jawab Kamu pun Gak ngerti Kamu pun Gak akan Faham Kenapa Ini masalah Rasa Masalah Kenikmatan Semua apa yang Itu adalah Rasa Urusan rasa Itulah Yastaki Muwaswubil Qaul Tidak mungkin Sempurna Atau tidak bisa Disifatkan Dengan ucapan Seperti Contohnya Kahala Watil Hulwi Manisnya Manisan Wamara Ratil Murni Pahitnya Sesuatu yang Pahit Seperti Madu Dan lain sebagainya Inilah Tukrof Tidak akan Bisa diketahui Illa Bidok Kecuali dengan Rasa Sekarang Ada orang Tidak bisa Merasa Berarti Apa Covid Ya Sama sekarang Keadaan sekarang Tidak bisa Merasakan Berarti itu Salah satu Tandanya Covid Ketika Ketika dia Tidak bisa Merasakan Apapun Tanya Apa Rosani Gula Gula itu Manis Manis itu Gimana Bisa kita Manis itu Tidak Bisa Orang yang Bertanya Supaya Tau Dia Rasanya Gula Itu Apa Dia Harus Nyoba Ketika Dia Nyoba Baru Dia Tau Oh Seperti Ini Rasanya Gula Manis Itu Kan Hanya Sifat Rasanya Gula Ini Manis Tapi Bagaimana Manis Itu Kita Tidak akan Mungkin Bisa Tau Ya Apa Ditulis Manis Itu Ya Manis Kan Gitu Manis Ya Manis Ya Apa Mening Tapi Orang Yang Tanya Ya Apa Ya Manis Itu Manis Ya Bingung Dia Supaya Tidak Bingung Gula Jigiin Rasa Manis Itu Seperti Ini Dan Tidak Mungkin Kita Bisa Bandingkan Dengan Manis Yang Lain Madu Sama Sama Manis Gula Manis Madu Juga Manis Manis Gula Dengan Manis Madu Beda Betul Apa Dirasakan Supaya Tahu Perbandingan Antara Manisnya Gula Dan Manisnya Madu Sama Dengan Pahitnya Obat Pahitnya Jamu Tidak Sama Pahitnya Jamu Seperti Ini Pahitnya Obat Seperti Ini Tidak Akan Mungkin Dia Bisa Mengetahui Pahitnya Tersebut Kecuali Dengan Merasa Karena Itu Ada Pertanyaan Yang Tidak Bisa Dijawab Kecuali Kalau Dia Merasakan Kebahagiaan Dalam Hati Ada Anak Yang Belum Menikah Ngelihat Orang Tua Yang Bahagia Karena Anaknya Paling Kalau Dilihat Itu Hal Yang Kecil Oleh Orang Lain Oleh Orang Lain Itu Dilihat Hal Yang Kecil Lihat Kebahagiaannya Pasti Dia Karena Nggak Ngerti Dia Ngomong Apa Lebih Ini Kalau Bahagia Padahal Cuma Gitu Tuk Dari Anaknya Dia Akan Menganggap Itu Berlebihan Kenapa Dia Nggak Tahu Kebahagiaan Orang Tua Melihat Apa Yang Diinginkan Dari Anak Dia Nggak Tahu Walaupun Itu Hal Yang Kecil Dia Nggak Tahu Kalau Dia Tanya Dijawab Sama Orang Tersebut Dia Nggak Akan Paham Dia Tidak Akan Mengerti Kapan Dia Bakal Tahu Nanti Kalau Dia Sudah Menikah Dia Sudah Punya Anak Dia Bakal Tahu Bagaimana Bahagianya Seorang Ayah Ketika Melihat Yang Diinginkan Itu Dilakukan Atau Dimiliki Oleh Anaknya Kebahagiaan Yang Nggak Bisa Digambarkan Kan Gitu Yang Tahu Kalau Belum Merasakan Nggak Bisa Makanya Katanya Mama Gazali Pertanyaan Kamu Ini Kalau Dijawab Dengan Tulisan Dengan Ucapan Nggak Bisa Butuh Kamu Sampai Ke Keadaan Tersebut Baru Kamu Akan Mengetahui Tapi Kalau Kamu Nggak Sampai Kamu Nggak Akan Mengetahuinya Nggak Akan Mungkin Memahaminya Sama Dengan Awliya Kalau Kalau Kita Melihat Awliya Itu Dekatnya Dengan Rasulullah Dekatnya Dengan Allah Luar Biasa Sampai Dikatakan Alayhi Rasulullah Misalnya La Hawla Wala Quwata Illa Billah Dawa Mintis Ah Watis Inada Katanya Rasulullah Ucapan La Hawla Wala Quwata Illa Billah Itu Obat Dari Dari 99 Penyakit Aisar Paling Rendahnya Penyakit Yang Dapat Diobati Dengan La Hawla Wala Quwata Billah Alham Resah Bingung Sumpak Ayo Coba Kita Waktu Sumpak Ngomong La Hawla Wala Quwata Billah Ilang Nggak Ilang Nggak Ilang La Hawla Wala Quwata Billah Sumpak Ya Apa Sumpak Masih Resah Masih Bingung Masih Galau Tapi Rasulullah Mengatakan Hal itu Masa Rasulullah Bohong Enggak Rasulullah Mengatakan Hal tersebut Bagi Orang Yang Sempurna Imannya Sempurna Kebaikannya Ketaatannya Dia Mengucapkan La Hawla Wala Quwata Billah Kesumpakannya Benar-benar Hilang Sekali Langsung Hilang Kalau kita Minum Obat Itu Butuh Beberapa Kali Baru Hilang Sakit Kepala Minum Sekali Tidak Bisa Kalau Sponsor Iya Sekali Langsung Hilang Tapi 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 Kalau Tapi Kalau Kalau Sampai Sampai Keadaan Seperti Orang Tersebut Kamu Baru Iya Benar Sekali Ucap Hilang Sama Dengan Zikir Allah Mengatakan Zikir Itu apa Menenangkan Hati Kita Perantakan Untuk Berzikir Dengan Segala Macemnya Ingat Kepada Allah Katanya Allah Zikir Itu Menenangkan Mengademkan Hatinya Jiwanya Tapi Kita Ikut Zikir Sik Panas Apalagi Berangkat Oce Oce Benda Benda Zikir La Ilaha Ilallah Pikiran Oh Mana Satu Tengok 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 Serampang Sandal La Ilaha Ilallah Panas Tengok Ilang Kenapa Belum Sampai Dia Kepangkat Kedudukan Orang Orang Yang Mulia Orang Orang Yang Mulia Zikir Tenang Adem Marah Zikir Adem La Ilaha Ilallah Langsung Emosinya Itu Turun Langsung Turun Temperaturnya Langsung Turun Jauh Dingin Bahkan Mungkin Lupa Akan Emosinya Dan yang lain Sebagainya Sama Dengan Pencinta Rasulullah Pencinta Rasulullah Mengatakan Apa Ma Ma Dhakartuhu Wana Fizikin Ila War Rawah Maritu Fakana Zikru Bur'an Li'illati Aku Sakit Obat Penyembuhku Adalah Mengingat Rasulullah Aku Dalam Keadaan Susah Sedih Sumpeg Ketika Aku Mengingat Rasulullah Langsung Hilang Semuanya Itu orang Yang Merasakan Orang Yang Merasakan Hilang Semuanya Bener Tapi Kalau Kita Mau Balik Balik Salallahu Cinta Cinta Salallahu Tapi Sumpeng Cemberut Salallahu Ini Meneng Cemberut Meneng Hilang Salallahu Ini Cemberut Ini Salallahu Dia Masih Cemberut Kenapa Belum Kalau Sudah Mencintai Seperti Mereka Baru Sekali Sebut Hilang Sudah Sumpegnya Hilang Kesedianya Hilang Keresahannya Nah Seperti Itu Tidak Bisa Ditanyakan Apa Rasa Tidak Bisa Ditanyakan Itu Apa Untuk Bisa Merasakan Jadilah Seperti Mereka Tingkatkan Keimanan Tingkatkan Ketakwaan Tingkatkan Kebaikan Sudah Sampai Kamu Akan Merasakannya Sendiri Sehingga Digambarkan Disini oleh Imam Ghazali Diceritakan Anak Inninan Kamah Hukiyah Sebagaimana Diceritakan Anak Inninan Bahwasanya Ada Orang Yang Important Kataba Menulis Surat Ila Sahibin Kepada Temannya Temannya Dia Ila Sahibin Lahu Kepada Temannya Dalam Suratnya Dia Ngomong Ini orang Important Tanya Kepada Temannya Beritahu Aku Kasih Tahu Aku Lezatnya Bersenggama Itu Bagaimana Yang Tanya Apa Orang Yang Important Orang Yang Tanya Tentang Lezatnya Jima Loh ya Apa Mau Gambarkan Wena Kita Ngomong Yang Gak Pernah Rasanya Wena Wena Apa Nih 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 Ada Ngomong Enak Perlu Dicurigai Itu Kok Nggak Tau Rapi Kok Ngomong Enak Tau Ngerasakan Berarti Tau Dicurigai Itu Perlu Dicurigai Makanya Jangan Ngomong Enak Kalau Belum Benah Ngerasakan Karena Itu Bisa Diketahui Setelah Merasakan Bisa Diketahui Setelah Merasakan Kalau Belum Merasakan Ngomong Enak Bahaya Tau Dicurai Mantui Tidak Bener Tanya Bagaimana Rasanya Lezatnya Enaknya Bagaimana Dijawab Sama Temannya Maka Temannya Menulis Dalam Jawabannya Ya Fulan Wahai Fulan Kuntuh Hasib Tuka Inninan Aku Ini Ngira Kamu Hanya Empoten Ini Sesungguhnya Aku Kuntuh Hasib Tuka Aku Menganggap Kamu Aku Mengira Kamu Inninan Fakat Hanya Empoten Temannya Tau Kalau Temannya Ini Empoten Aku Kira Kamu Ini Hanya Empoten Wal Dan Sekarang Aroftu Aku Mengetahui Anaka Innin Bahwa Kamu Ini Ini Empoten Wa Ahmak Dan Buduh Kenapa Kok Dikatakan Bulu Kalau Kemarin Aku Mengira Kamu Ini Hanya Empoten Tapi Sekarang Aku Tau Kamu Bukan Hanya Empoten Tapi Juga Goblok Kenapa Dikatakan Goblok Iya Kelezatan Jima Itu Adalah Urusannya Rasa Urusannya Rasa Gak 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 Digambarkan Dengan Tulisan Ataupun Ucapan Gak Bisa Manisnya Mangga Menak Manisnya Gimana Manisnya Tidak Bisa Cici Pono Kek Ono Baru Menak Seko Mandi Percuma Percuma Ngomong Kirimono Yang Diomong Tidak Ngerti Ngerasa Sekom Mandi Ya Percuma Enak Sekom Mandi Apa Rasa Ini Percuma Baru Tahu Dia Setelah Merasakan Dicerita Lito Percuma Sama Dengan Orang Yang Gak Pernah Jima Ditanya Percuma Leni Gak Pernah Merasakan Tanya Rezat Njima Ini Masalah Rasa Sehingga Intasil Ilaiha Jika Kamu Sudah Merasakan Menikmatinya Takrif Kamu Akan Mengetahui Wailah Kalau Tidak Tidak Bisa Digambarkan Disifatkan Dengan Tulisan Ataupun Ucapan Tidak Bisa Butuh Dicoba Ini Kita Masak Istri Masak Kepinur Rasani Enak Apa Cici Ipi Enak Suaminya Ngomong Enak Mas Mangano Enak Mangano Ya apa Belum Merasakan Kalau sudah Merasakan Ya Dik Enak Nah Mari Merasakan Baru Ngomong Enak Walaupun Tahu Kalau Istrinya Pinter Masak Walaupun Tahu Kalau Istrinya Pinter Masak Dia Tidak Akan Mungkin Bisa Ngomong Enak Kecuali Setelah Merasakan Kenapa Be Keliru Ngelebok No Gulo Wayai Uya Gulo Ini kan Tidak Enak Keliru Kan Mungkin Terjadi Apa Mana Pasti Jangan Omong Omong Ya Nge Ingin Sunte Ngarun Gulo Misalnya Atau Nggak Taunya Petis Misalnya Atau Kopi Misalnya Dipikir Rawon Gawir Rawon Dipikir Kelue Ngarun Kopi Suami 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 Wah Enak Masak Ini Bojokui Anak Dahyo Nggak Dirasak Dikirik No Enak Masak Bojokui Coba Coba Kopi Tahlah Rawon Kenapa Dirasakan Nah Dirasakan Dulu Dia bisa Mengetahui Kan Gitu Nah Karena itu Ada pertanyaan Yang memang Nggak butuh Dijawab Dengan Tulisan Ataupun Ucapan Tapi Butuh Dijawab Dengan Sampai Aulia Ditanya Ya apa Kedudukan yang Tinggi itu Bagaimana Percuma Tingkatkan Diri kamu Untuk mendapatkan Kedudukan yang Ini Baru kamu akan Merasakan Dia akan menceritakan Percuma Percuma Nah Karena itu butuh Rasakan Begitu juga Hal-hal yang Lainnya Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyampaikan kita Kekeadaan Yang dicintainya Dirilahnya Sehingga kita bisa Merasakan Apa yang dirasakan Oleh para Awliya Assalihun Dan kita bisa Bersama mereka Di Tempat-tempat Yang dirilai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Allah Amin Ada permintaan Bantuan Fatihah Untuk Ibu Rumaisah Yang sedang sakit Allahumma Shafi Wa Afihah Antal Mu'afi La Shifani La Shifauk Shifani Ya Ladi Lugusaka Mena Alam Ya Kafi Ya Wafi Ya Hamid Ya Majid Irfa Anha Kula Ta'bin Shadid Wa Kfi H Minal Haddi Al-Mari Al-Mari Al-Shadid Al-Jayish Al-Adid Wa Ja'allaha Nuran Min-Nurik Wa Izzan Min-Azzik Wa Nasran Min-Nasrik Wa Bahi Bahai Wa Atai Min-Ata'ik Wa Hirasat Min-Harasatik Wa Ta'id Min-Tayyidik Iyad Al-Jalali Wal-Ikram Al-Mawahib Al-Mari Bismillah Al-Qiha Bismillah Al-Qiha Al-Hadih Niyah Wa Al-Qunit Salih Wa Ilah Fatiha La ilaha illa Allah الموجود في كل زمان La ilaha illa Allah الموجود في كل زمان La ilaha illa Allah Al-Mawbud في كل مكان La ilaha illa Allah المذكور بكل لسان La ilaha illa Allah المعروف بالإحسان La ilaha illa Allah كل يوم هو في شان La ilaha illa Allah الموجود في كل زمان لا ilaha illa Allah الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلام اللهم اهدنا فيمن هادايد وعافنا فيمن عفايد وتولنا فيمن تولييد وبارك لنا فيما عطايد وكنا برحمتك شرما قادايد صلى الله على سيدنا محمد وعلى سبيل السلام يا ربان اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لضا أشرفنا وتب تغسل كل حوب وسط لنا العورات وآمين الروحات واغفر ربي ومولدنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من لا باكتساب من بالمصطفى الرسولي بالمصطفى الرسولي نحضا بكل سولي بالمصطفى الرسولي نحضا صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وأله وصحبي عدد طصي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم بك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر